Halo semuanya, jumpa lagi di Dominar Update Pada kesempatan kali ini kita akan install Ubuntu versi 20.04 LTS Long Term Support Di sini untuk Ubuntu versi 20.04 itu rilis kalau tidak salah tanggal 23 April Jadi sudah 7 hari nih Dari kemarin saya sudah lihat Cuma kita baru akan coba install pada kesempatan kali ini Oke, di sini ada 2 versi yang akan kita bahas Tapi kita bahas yang satu dulu Ini dia, download Ubuntu, masuk ubuntu.com Di sini ada 2 versi, yang pertama adalah Ubuntu Desktop dan juga Ubuntu Server Untuk yang Ubuntu yang lain ini kan banyak juga nih Ubuntu Cloud itu yang sudah siap di cloud biasanya Di layanan VPS dan lain-lain Untuk IOT ini biasanya ada Untuk yang ARM Misalnya apa itu Raspberry dan lain-lain Nanti kita akan bahas yang install Ubuntu Desktop sama Server Oke, yang pertama kita akan install Ubuntu Desktop Saya sarankan kalau misalnya untuk mencoba sebuah operating system Kita bisa coba install dulu di virtual box Oke ya, kalau misalnya langsung install ke harddisk ya boleh-boleh aja RAM-nya 4GB RAM-nya 4GB Harddisk-nya 25GB Processor-nya ini ya rata-rata udah segini lah Kalau komputer sekarang itu kan pasti udah lebih banyak core-nya ya, multi-core-nya Kita download aja Ini akan otomatis download Kalau misalnya anda ingin cepat downloadnya bisa juga masuk ke ini ya Kambingui.ac.id Jadi Nanti akan tampilannya seperti ini Ini kambing Cari aja yang ISO Cari yang Ubuntu Terus masuk ke Apa ya Tadi mana ya Distribution Distribution Kalau yang Oh sorry, ini langsung kayak gini aja deh Masuk ke kambing Ini dia, saya udah siapkan Kambingui.ac.id.iso Cari disini Ubuntu Nah Pilih yang release Nah disini Muncul Ubuntu 20.04 LTS Code name-nya itu Vocal Fossa Yang sebelumnya ini yang versi normalnya itu 19.10 Aeon R-Mine Saya disini udah update ke 19.10 Tadinya saya pakai Ubuntu 18.04 LTS Bionic Beaver Kita bisa lihat versinya Kita bisa lihat versinya Dengan cara LSP Dengan perintah LSP Release Minus A Nanti akan muncul nih ya Kan distributor Tributor ID-nya Ubuntu Deskripsinya Ubuntu 19.10 Rilisnya 19.10 Code name-nya Ion Kalau yang sekarang Yang 20.04 itu Vocal Fossa Ini kita bisa download dari Repository Kambing Ui.ac.id Ini lokasinya di Indonesia Di Ui Tentunya akan lebih cepat Ini disini ya Apa tadi namanya 20.04 nih Pilih yang desktop image Ini tinggal di klik aja Klik Ini akan relatif Lebih cepat Karena lokasinya ada di Indonesia Saya sudah download Udah selesai Dan nanti kita akan install Di virtual box Saya minimize dulu Kita buka virtual box nya Virtual box Kita bikin baru New 20.04 Ini 64 bit Kita biarin aja Tadi Minimal Apa Rekomendasinya kan 4 Kita kasih 2 aja Gak masalah 2 giga ya RAM nya Saya disini RAM komputernya Ada 8 giga Kemudian Create virtual harddisk Now Biarin Eh sorry Harus di pack Harusnya Harddisk nya Tadi berapa ya Kasih Sebenernya 10 giga juga cukup Kalau buat ngetes ya Tadi kan 20 Kita kasih 20 Ini kan Dynamic Ini kan dynamic Tidak masalah Dynamic Jadi gak bakalan Kepakai 20 gigabyte Langsung Terus kita setting dulu Ubuntu desktop Setting Yang perlu kita setting Misalnya disini Network Saya biasanya Pakainya itu Bridge adapter Ini kan Nanti Connectnya Dia ke Ini NP3SO Itu Lung card Kalau yang ini Wifi Wifi Ini semuanya Connect ke internet Kita boleh Pakai yang Wifi Aja Kemudian Kita setting Juga Untuk storage Storage kan Ini Controllernya Kita Tambahkan File ISO Nya Kita Di IDE Choose A disk file Oh ini dia Saya menggunakan Ubuntu 20 04 Desktop Ini yang ini server Yang ini desktop Sudah saya download Kita open Oke Terus kita langsung Start Desktop Start Ini saya gedein Ini tampilan pertamanya Kayak gini Dia akan Ngecek Disknya Ngecek Apa ya File ISO Dia itu lengkap Atau enggak Ada error Atau enggak Nanti kalau Udah selesai Dia bakalan Masuk ke Proses instalasi Ini termasuk Proses tahapan Instalasi Sebenarnya Pengecekan Media Installer Saya kecilin Lagi Ke 100% Ini ada Kayak gini Kita bisa Cancel juga Dengan Control C Untuk cancel Semua Proses Cek Ngeceknya Tapi kita lanjut Aja Ini cuma Berberapa Menit Saya pause Dulu Oke Ini enggak ada Errornya Maka langsung Menuju Ke proses Instalasi Ubuntu Tampilannya Pakai Grafis Nanti kalau Yang install Server Dia tampilannya Pakai Text Kita tunggu Oke Ini tampilan Gwynya Proses install Jadi disini Ada Welcome Selamat datang Maksudnya Griting Disini kita bisa Langsung install Ubuntu Menggunakan Ubuntu Tanpa install Disini ada Dua pilihan Yang pertama Try Ubuntu Itu untuk Nyoba Tanpa install Untuk yang Ini install Ubuntu Jadi install Ke komputer Kita pilih yang install Untuk keyboardnya Biarin aja Default English US Karena Kebanyakan Itu Layoutnya Seperti ini Kita pilih Yang Normal Installation Atau Minimal Installation Kalau minimal Itu isinya Cuma web browser Dan Apa ya Keperluan Basic Utility Setting Setting Kalau misalnya Normal Itu ada Browser Ada office Software Ada game Media Player Dan lain-lain Ini layaknya Computer Desktop Seperti biasa Kita pilih Yang normal Installation Saja Klik Continue Kita bisa install Ini langsung Ke PC Sebenernya Cuman kan Tadi alasannya adalah Untuk Testing Software Atau Operating System Kita bisa Coba dulu Di virtualbox Jadi Tidak Ribet Kalau misalnya Sudah Tidak Suka Tidak Mau Tinggal Di Delete Nah Disini Yang Bakalan Membingungkan Untuk Pemula Maksudnya Orang Seperti saya Baru Memakai Linux Misalnya Itu Ketika Install Langsung Ke Computer Adalah Pilihan Partisi Disini Kalau Hardish Anda Kosong Dan Tidak Ada Apa-apanya Boleh Erase Disk And Install Ubuntu Jadi Selur Hardish Itu Kehapus Kalau Misalnya Hardish Anda Ada Datanya Ada Windows Kita Pilih Yang Something Else Nanti Kita Bikin Partisi Manual Ada Root Ada Swap Swap Partition Dan Lain-lain Kita Karena Ini Menggunakan Virtualbox Kita Langsung Erase Disk Dan Install Ubuntu Ini Ada Konfirmasi Bahwa Akan Ditulis Atau Akan Dibuat Partisi Sedemikian Jadi Ada Partisi Satu Sama Lima Ini Yang satu Extended Empat Satunya Kalau tidak Salah Ini Berarti Swap Partition Kita Tinggal Continue Aja Kemudian Ini Menentukan Timezone Timezone Maksudnya Lokasi Kita Berada Dimana Kita Pilih Jakarta Indonesia Continue Kemudian Kasih Nama Ini Username Password Kasih Password Itu Sebaiknya Yang Kuat Yang Tidak Mudah Ditebak Tapi Kalau Ini Tes Server Tidak Masalah Tes Apa Tes Supporting Sistem Bebas Kasih Password Apa Ini Disini Ada Pilihan Require My Password To Login Jadi Kalau Misalnya Pas Operating Sistem Sudah Selesai Pas Booting Sudah Selesai Nanti Dia Minta Password Sama Username Kalau Misalnya Ini Dicentang Berarti Dia Langsung Masuk Ke Operating Sistem Atau Windows Ke X Windows Saya Pilih Biasanya Karena Linux Pilihannya Default Adalah Yang Harus Login Dulu Baru Bisa Masuk Kita Klik Continue Ini Dia Tampilannya Seperti Ini Seger Kalau Dulu Tampilannya Waduh Dulu Banget Ya Sekarang Udah Enak Install Instal Kayak Gini Pake Graphical Dan Kebanyakan Driver Itu Udah Bisa Semua Kalau Dulu Itu Hardisk Sata Kadang Gak Kedetek Lankat Vga Nya Juga Kadang Harus Install Sendiri Harus Download Sendiri Sedangkan Cara Install Di Linux Itu Beda Dengan Windows Harus Menggunakan Command Line Interface Dengan Ngetik Ngetik Perintah Ini Tunggu Dulu Sampai Selesai Nanti Saya Lanjutkan Lagi Ini Masih Lanjut Di Proses Install S Wording Sistem Masih Ada Proses Kita Berapa Ini Ini lagi Retrievering File-filenya Lagi Kumpulin Dulu Lagi Kumpulin Terus Nanti Di Install Baik Disini Proses Installasinya Sudah Selesai Nanti Dia Minta Restart Kita Restart Aja Dan Seharusnya Ketika Kita Restart Ini Nanti Kita Hapus Yang File ISO Selesai Biar Biar Nggak Ngebooting Biar Booting Langsung Ke Operatin Sistem Yang Udah Di Install Tapi Kita Hapus Disini Nanti Kita Hilangkan Centang Ini Proses Lagi Booting Booting Ulang Ini Proses Booting Operating Sistem Nya Oke Ini Udah Berhasil Ini Tampilan Awalnya Seperti Ini Nanti Kita Coba Explore Sebentar Ya Di Dalamnya Seperti Apa Oke Ini Dia Tampilannya Seperti Ini Kita Login Saja Tadi Menggunakan Password Yang Sudah Kita Setting Ambekan Tadi Tampilannya Itu Saya Lagi Update Ubuntu Saya Ini Dia Tampilannya Seperti Ini Nanti Ya Ini Dia Tampilannya Tampilannya Seperti Ini Tampilannya Pertama Kali Buka Ini Tampil Seperti ini Kita Next Next Saja Kita Next Done Ya Ini Dia Tampilnya Seperti ini Bagus Tampilannya ini file explore oke ini koneksinya udah berhasil connect coba lihat application ini kalau mau download ya update sementara nggak usah kita coba ini belum bisa connect sepertinya tadi karena internet saya matikan saya coba restart dulu oke ini udah saya restart ini tampilan seperti ini kita coba browsing ya kita cek juga IP nya oke ifconfig itu buat ngecek IP nya berapa ini sepertinya belum ada jadi saya install perintah net toolnya coba kita ketik lagi nah ini dia udah ada jadi dapat IP nya 192.168.12.244 ini tadi interface nya disetting bridge dan connect nya ke wifi wifi host nya ya jadi ini harusnya ini kan dapat IP nya IP sesuai dengan langsung dari modem saya sih dan ini bisa juga di ping dari luar dari komputer host nya ini bisa di ping nah kegunaan virtualbox ini salah satunya adalah buat simulasi ya nanti digabungkan dengan GNS3 nanti kita bisa install macam-macam kalau yang server nanti kita bisa jadikan sebagai server dan ini dia tampilnya seperti ini bagus ya jadi kalau anda mau install di rumah bisa pakai Ubuntu dan kalau anda tertarik untuk install versi Ubuntu yang seperti saya gunakan saat ini ini adalah Ubuntu Studio isinya digunakan lebih ke grafik gitu ya jadi grafik sama video processing jadi disini banyak aplikasi-aplikasi yang emang dikhususkan untuk ini graphic design sama video production ini ada yang udah ke install lah jadi udah install langsung jadi kita gak perlu nyari-nyari software nya ada buat edit video dan lain-lain cari aja yang versi terbaru itu yang 20.04 sama dengan Ubuntu ini yang terbaru anda tinggal install aja oke itu aja dari saya semoga bermanfaat jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar jangan lupa like dan subscribe terimakasih dan sampai jumpa di video berikutnya terima kasih